Hai lalu pun kebanggaan tempatku belajar dia presensi ada di atas jadi kegiatan webinari ini di pakar seluruh yasam berpikir lakon SMP SMA lakon Santo Nicholas Tomohon SITP Timika Papua jadi what's the difference between Microsoft 365 dan Office 365 for education menuju Microsoft 365 A3 sebagai narasumber Bapak Suyono dan maaf ya kalau dengan Bapak Suyono dan Ibu Masya dari Microsoft partner PT Netran Jakarta dan sebagai key speaker nya ada Bapak David Raditya freelance education teknologi spesialis Microsoft Indonesia Oke kita ini mohon mikrofonnya di matikan dan eh selanjutnya kalau ada pertanyaan tolong dicatat di chatting room ya Oke silahkan saya saya serahkan acara ini kepada narasumber Oh Pak David sebagai speaker kalau Oke Iya Pak David silahkan baik kalau dan tempat Oke kalau begitu eh saya akan tampilkan salah satu slide pengantar dulu ya ya Pak ya Iya silahkan oke oke Halo selamat siang Bapak dan Ibu salam kenal eh saya David Raditya kebetulan role sebelumnya saya adalah education technology specialist di Microsoft Indonesia nah pada saat ini saya sedang eh saya sedang pergantian role eh saya akan di assign ke role lain selain education technology specialist saya nanti akan jadi customer solution specialist nah kebetulan selama jeda ini dalam beberapa minggu ini saya eh sedang freelance dulu nah tapi eh saya akan membawakan materi mengapa Microsoft 365 A3 nah sebenarnya kalau dari backgroundnya sendiri eh kita ini kan sekarang lebih meng-highlight ke transformasi pendidikan karena digital ya karena eh di masa normal baru ini atau new normal kita akan bergantung atau jika sebelumnya sudah menggunakan teknologi akan semakin membutuhkannya lagi di setiap hal ini kehidupan kita dan kegiatan kita nah terlebih lagi dalam edukasi gitu Bapak dan Ibu nah kenapa eh edukasi butuh teknologi Microsoft karena dunia pendidikan ini akan jadi garda-garda terdepan yang mempersiapkan sumber daya manusianya dalam menghadapi masa depan dimana perkembangan teknologinya juga nanti makin cepat nah makanya eh kita sebagai dunia pendidikan gitu ya eh harus lebih mendukung lagi environment yang tetap yang lebih tepat dalam pendidikan seperti itu nah selain itu fungsinya antara lain adalah karena kita juga butuh menjaga keberlangsungan proses pendidikan di masa pandemi nah jadi kita semakin dituntut untuk melakukan transformasi pendidikan yang lebih baik nah sebelumnya kan Bapak dan Ibu mungkin sudah menggunakan Microsoft Office 365 yang apa ya Bapak dan Ibu saya sebenarnya belum tahu juga kalau dari Lokon apakah yang Proplus ataukah yang A1 seperti itu nah nantinya ini akan berbeda karena kalau yang Microsoft 365 A3 nanti ini ada tambahan-tambahannya lagi yang dapat menunjang hampir seluruh lini sistem edukasi dari memberdayakan tenaga pendidiknya melibatkan siswa lalu optimalisasi institusinya transformasi pembelajarannya kelas digital di sini yang dimaksud memajukan bisnis atau data dan AI ini karena nanti ada include power bi-nya jadi kita dapat insight kita dapat analitik kalau kita mau menambahkan dengan bisnis intelligence nanti bisa kita proses lagi seperti itu apps dan infra ini apps dan infrastructure maksudnya adalah jadi kalau misalnya nanti butuh di build di integrasikan seperti itu ini sangat bisa karena dengan Microsoft 365 A3 nanti ada software Intune Intune ini dapat membantu juga tim AID untuk mengontrol atau mengelola jalannya aplikasi-aplikasi yang ada di device-nya siswa masing-masing seperti itu selanjutnya disini saya akan menyampaikan juga bahwa dengan Microsoft 365 A3 nanti tentunya include dengan aplikasi office yang paling baru nah icon-nya kalau yang office yang paling baru seperti ini Bapak dan Ibu nah keunggulannya apa nyaman dan lebih aman nyaman disini saya ratakan karena semua user interface-nya sudah disesuaikan lagi tampilannya dibuat lebih intuitif dan banyak hints-hintsnya kalau kita bingung kita tinggal cari di search bar di bagian atas aplikasi kita mau cari semua menu tinggal diketik di sana jadi kita nggak usah cari di ribbon file ribbon edit, ribbon editing dan apa mailing dan lain-lain kalau misal kita inget nama menunya atau saya mau mengakses fitur ini tapi kita bingung lokasinya ada di mana di Microsoft software gitu misalnya nah kita tinggal ketik aja di bagian atas jadi lebih nyaman juga lalu lebih aman kenapa aman karena akan selalu dapat update terus supaya meningkatkan security nya karena kan kalau kita tahu misalnya aplikasi office kita tidak di update lalu kita misalnya sering membuka file excel yang dimana disitu ada makro atau membuka file-file seperti ya kadang virus bersembunyi dibalik file-file produktivitas kita ketika kita buka di office ketika kita menggunakan office yang paling baru tentunya virusnya tidak akan bisa otomatis masuk seperti itu pasti kena saringannya dulu ibaratnya seperti itu bapak dan ibu selanjutnya lebih produktif kenapa lebih produktif karena disini Microsoft 365 bukan hanya sekedar aplikasi produktivitas untuk mengetik untuk membuat slides untuk menghitung dengan tabel tapi disini ini kita menekankan sebagai collaboration hub jadinya bekerja sama secara real-time dengan Microsoft Teams seperti itu kita nggak hanya bisa meeting seperti ini atau webinar seperti ini bapak dan ibu tapi kita bisa bertukar file secara langsung edit bersamaan real-time seperti itu jadi yang ditekankan sekarang Microsoft 365 A3 itu lebih ke collaboration hub-nya lalu mudah untuk berkolaborasi nah disini seperti yang saya mention sebelumnya kolaborasinya bisa real-time dan juga bisa sambil meeting juga atau kalau misalnya nggak mau sambil video call bisa sambil voice call aja gitu nah perangkat powerful dan modern ini maksudnya aplikasinya ya aplikasinya yang tadi lebih powerful dan lebih modern nggak seberat yang sebelumnya tapi lebih lancar seperti itu lanjutnya saya akan highlight sedikit transformasi pendidikan nah disini kegiatan pembelajarannya seperti yang tadi di dalam Microsoft Teams akan jadi collaboration hub-nya seperti misalnya kita membuat kelas-kelas di dalamnya mungkin di logon juga sudah menggunakan Microsoft Teams dan kelas notebook yang ada di dalam Teams-nya seperti itu ya kalau misalnya kita tidak masalah dengan akses internet kita bisa menggunakan Microsoft Teams buat synchronous learning kalau misalnya nanti terkendala misalkan akan boros volume internet bandwidth dan lain-lain dan dirasa kurang relevan kita bisa switch ke asynchronous learning kita menggunakan kelas notebook selanjutnya yang include di dalam Microsoft 365 adalah pembelajaran berbasis permainan komputer atau game nah ini kita ada Minecraft Education Edition nah disini Minecraft Education Edition ini bukan hanya game tapi sebenarnya lebih ke gamifikasi ilmu-ilmu yang ada pelajarannya walaupun kebanyakan mungkin masih bersifat saintek ya seperti matematika kimia fisika dan computer science algoritma seperti itu tapi disini bisa kita kustomisasi juga kalau misalnya kita mau bikin sejarah museum gitu di Minecraft Education Edition banyak sekali template-templatenya yang sudah ada dari berbagai mata pelajaran yang bisa kita olah lagi jadi template-nya kan kita ambil dulu nanti kita edit-edit aja the work-nya ibaratnya konfigurasinya kita edit-edit lagi gitu jadi nggak nggak game banget gitu ya atau topiknya misalnya tadinya dari template-nya kurang relevan kita ubah lagi topiknya supaya lebih relevan tapi kan setidaknya kalau ada template kita tidak membangun dari awal selanjutnya tes berbasis komputer disini menggunakan Microsoft Forms nah Microsoft Forms juga sudah bisa diintegrasikan ke dalam Teams nah disini mungkin dari logon juga sebelumnya sudah pernah pakai mungkin tapi kalau belum nanti kita bisa buat sesi selanjutnya mungkin nanti dari NetRain bisa membantu juga selanjutnya untuk yang tadi saya kita mention manajemen perangkat jadi menggunakan gincun jadi dari jarak jauh walaupun siswanya misalnya ada di rumah masing-masing tapi dari tim IT-nya ini bisa take control dari perangkat siswanya gitu supaya misalnya sedang tes online dia nggak boleh buka flash disk gitu ya dia nggak boleh mencolokkan salah satu USB drive gitu itu bisa diatur oleh IT sekolahnya menggunakan engine gitu selanjutnya disini visualisasi data seperti yang tadi Power BI disini kita bisa mendapat insight kita bisa mendapat analitik dari data-data yang dihasilkan atau direfleksikan dari pembelajaran kita gitu nah selanjutnya Bapak dan Ibu disini ada juga perbandingan fasilitasnya misalnya sebelumnya sudah menggunakan yang A1 atau yang Proplus gitu ya nah apa sih bedanya dengan yang Microsoft 365 A3 karena sebelumnya kan mungkin pernah dengar juga Office 365 A3 nah Office 365 A3 sama Microsoft 365 A3 bedanya apa nah kalau Office 365 A3 itu sebenarnya hanya Office 365 A1 plus software yang bisa didownload tanpa kelebihan-kelebihan yang saya sebutkan sebelumnya nah tapi kalau misalnya yang Microsoft 365 A3 itu sudah plus dengan Intune sudah plus dengan Power BI dan beberapa kelebihan lainnya disini mungkin supaya lebih jelas dan tidak mengawang-awang saya akan tampilkan sedikit jadi seperti yang kita ketahui mungkin di Office 365 A1 yang gratis ya ini ada ini kolaboratif flip classroom alat produktivitas tapi yang berbasis daring Word PowerPoint Excel yang daring yang online nilai yang otomatis dengan forms cloud storage yang aman 5 terabyte dengan OneDrive lalu halaman yang dapat diakses daring dengan Sway jadi kita bisa membuat page satu page informasional gitu ya halaman tanpa coding tanpa menggunakan website beli domain kita bisa menggunakan Sway itu masih gratis dengan Office 365 A1 nama lisensinya nah kenapa A3 ini lebih unggul tentu saja karena lebih banyak lagi yang bisa diakses jadi fitur yang sudah ada di A1 ditambah dengan 10 fitur lainnya yang saya highlight disini ini hanya saya highlight 10 ya mungkin yang sangat-sangat relevan dengan lock-on saya lebih pilih 10 ini gitu tapi nanti kalau misalnya dilihat-lihat lagi sebenarnya memang fiturnya lebih dari yang 10 ini cuma takut gak muat di dalam satu slide jadinya ya ini yang fitur bisa kita highlight jadi Word PowerPoint Excel-nya sudah yang dapat diakses daring maupun luring jadi kalau misalnya komputer offline bisa juga dipakai Word PowerPoint Excel-nya lalu pemanfaatkan pemanfaatan teknologi multimedia dan 3D jadi di dalam Word PowerPoint Excel sudah ada fitur 3D-nya juga gitu kalau misalnya yang di Microsoft 365 A3 3D-nya gimana? nah kalau misalnya kita membuat slides PowerPoint nanti bisa kita masukkan elemen 3D di dalamnya kenapa? penting ya karena experience belajarnya itu akan lebih lagi kalau dengan sesuatu fitur yang memang kita explore dan kita tampilkan ke siswa oke selanjutnya live event live event-nya bisa sampai 100 ribu partisipan gitu selanjutnya manajemen perangkat dan identitas yang tadi intune lalu update ke Windows 10 Education dari Microsoft 365 A3-nya Ingroup lalu disini juga ada VR, AR, dan Mixed Reality untuk memperkaya pengalaman belajar siswa tentu saja tapi perangkatnya harus punya sendiri ya Bapak dan Ibu untuk VR, AR, dan Mixed Reality-nya disini hanya fiturnya kita sediakan fiturnya tapi untuk device-nya nanti harus punya sendiri lagi juga lalu tes berbasis komputer dan selanjutnya ada teknologi keamanan perangkat jadi nanti ada juga security-nya Bapak dan Ibu ketika ada aktivitas yang tidak wajar dari akun siswa misalnya sign-in dari belahan dunia tertentu percobaannya beberapa kali gagal itu akan mengingatkan admin-nya bahwa disini ada aktivitas siswa anda yang tidak wajar gitu nah nanti kalau misalnya dikonfirmasi apakah akunnya terhack atau tidak langsung dari admin-nya jadi bisa ambil alih dulu gitu untuk diganti password-nya atau di-disable dulu sementara login-nya dan sebagainya selanjutnya management akses untuk aplikasi di lokal dan di awan jadi kita bisa mengatur juga aplikasi yang bisa digunakan locally gitu ataupun secara online itu apa aja gitu selanjutnya dapat game Minecraft Education Edition bebas diakses mungkin kalau misalnya nanti suatu saat butuh juga informasi mengenai A5 A5 bedanya apa kalau yang Microsoft 365 A5 ya bedanya hanya fitur-fitur yang ada dia satu itu di Office 365 A1 dan Microsoft 365 A3 ditambah dengan ini Advanced Threat Protection Advanced Compliance Konferensi Audio dan Sistem Telepon jadi ya di dalam meeting seperti ini kita bisa call orang lain menggunakan nomor HP gitu ya jadi kita invite mereka menggunakan nomor HP gitu itu kita nggak usah bayar pulsanya gitu kalau di A5 nanti include lalu analitik untuk setiap pengguna jadi bukan hanya keseluruhan institusi tapi setiap pengguna kita bisa cek analitiknya gitu visualisasi data dengan Power BI tentunya mirip juga seperti yang di A3 tapi lebih enhance lagi lebih lebih tinggi lagi lisensinya seperti itu mungkin bisa dilanjutkan oleh pihak Netrain atau ada yang ingin ditanyakan dulu dari Bapak dan Ibu Oke terima kasih Pak David Raditya kira-kira dari pihak Netrain ada yang ingin ditambahkan Ibu Masya dan Bapak Suyono Wujaya dipersilakan selamat siang Pak Bu maaf ya saya agak telat tadi joinnya ini Pak David sebelumnya makasih banyak untuk waktu sama penjelasan detailnya ya Pak ya sama-sama jadi gini Pak untuk SMA Lokon sendiri ini sebenarnya dia udah langganan Office 365 Pro Plus sih Pak Oh Pro Plus dia udah langganan gitu nah kemarin Pak Tri ada nanya ke saya jadi dia itu ada kemungkinan dia itu mau upgrade gitu ke M365 A3 gitu gitu sih Pak terus sebelumnya saya udah jelasin sih itu sih hanya beda di fitur aja kan ya Pak maksudnya di aplikasinya jadi lebih banyak lebih advance lagi gitu kan dibanding sama yang dia udah langganan Office 365 Pro Plus ini gitu sebelumnya saya juga ada ini sih ada info mengenai SUB Pak Student Use Benefit untuk free license untuk siswa sih Pak nah cuman kan untuk M365 sama Office 365 Pro Plus agak beda ya Pak SUB nya ya Pak ya itu boleh bisa minta tolong Pak dikasih skemanya gitu penjelasannya kira-kira Bapak ada nggak Pak? Oke kalau untuk skema licensing itu nanti saya akan konfirmasi dulu ke pihak licensingnya karena agak bukan ranah saya ya Bu Mas Yat tapi ya supaya nggak apa ya supaya nggak melebihi ranah saya gitu tapi setahu saya itu kira-kira 1 banding 20 sih gitu tapi nanti skemanya bisa kita buatkan dulu supaya bisa mendapatkan yang seperti itu gitu 1 banding ya nanti kita boleh nanti saya bantu request untuk skema SUB nya untuk yang Microsoft 365 A3 nah kalau seperti sekarang eh di eh logcon kalau boleh tahu Bu eh SUB nya sudah digunakan juga atau bagaimana kira-kira menggunakan skema yang berapa jadi sedikit saya ralat ya Pak Aditya apa kabar ini saya Suyono Pak Aditya kalau untuk eh skema SUB yang yang didapat logcon itu sekarang kalau kita beli OVSIS itu berarti 1 banding 15 oh tapi kalau M305 setahu saya M305 itu 1 banding 40 cuma permasalahnya kalau di 1 banding 40 oh karena si logcon sekolah ya dia masih belum dapat namanya Azure DevTools ya eh kecuali universitas ya cuman itu aja bedanya sih oke tapi mereka memang lagi mau coba utilize utilize dalam arti bahwa eh apa sih yang benefit-benefit apa sih yang mereka bisa dapatkan eh dengan menggunakan Office 365 ataupun Microsoft 365 eh dan kemudian eh dari sisi live event kan tadi Bapak ada cerita kalau M365 yang A3 ya Pak ya versi A3 itu bisa live event ya Pak ya tapi kalau yang yang biasa punya yang kayak kita Office 365 A1 itu gak bisa ya Pak ya ya betul itu M365 live event itu bisa sampai berapa banyak Pak? kalau di M365 A3 sendiri eh dia maksimal eh itu 20 ribu orang kalau misalnya by default tapi kita bisa request ketika kita mau mengadakan event yang lebih besar lagi kita bisa request by request nanti kita raise ticket untuk jadi 100 ribu itu berbayar gak Pak? itu include Pak oh itu include bahwa pas kita request itu kita gak tambah biaya lagi ya? enggak karena itu sebenarnya itu fitur yang sudah include kalau misalnya license yang di assign ke suatu account itu kalau kita bicarakan karena saya lihat kan dari tipe Office 365 ke M365 A3 itu kan lumayan besar tuh Pak perbedaannya angkanya nah kalau contoh mereka beli satu license saja M365 A3 kemudian mereka pakai untuk live event itu bisa gak Pak? digabung dengan Office 365 biasa? oke jadi gini Pak Soiono tadi kan sebenarnya kita agak bahas ya SUB nya gitu nah kalau yang untuk mencapai 1 banding 40 berarti setahu saya itu harus fully comply ya Pak ya? betul jadi semuanya semua guru gitu semua staff itu menggunakan license berbayar nanti siswanya otomatis dapat 1 banding 40 gitu license siswa gitu nah tapi kalau misalnya gak fully comply nanti tidak sampai 1 banding 40 jadi betul 1 banding 40 ketika fully comply nah selanjutnya saya ingin menyampaikan kalau untuk yang tadi misalnya digabung ada license untuk Microsoft 365 A3 untuk orang yang create live eventnya gitu ya nah yang lain pakai A1 gimana? sebenarnya bisa gini dalam artian bisa dibuat live eventnya tapi yang bisa jadi admin dan yang bisa jadi presenter itu hanya orang dengan license 365 A3 karena agak berbeda dengan meeting kalau meeting ini kan ada 2 role ya yang satu presenter yang satu attendee kalau misalnya presenter dia bisa menayangkan presentasi dia bisa menayangkan screen dia bisa mute orang lain kick orang lain gitu ya bisa remove nah kalau misalnya yang attendee hanya bisa buka webcam sama buka mikrofon ya Pak ya nggak bisa kick orang lain nggak bisa mute orang lain gitu nah perbedaannya kalau live event itu ada 3 role yang pertama producer yang kedua presenter yang ketiga attendee gitu nah producer ini adalah orang yang membuat live eventnya pertama kali create live event gitu ya nah kalau ada pembicara dia harus masuk sebagai presenter supaya dia bisa menayangkan screennya gitu nah agak berbeda dengan meeting kalau live event dia ini modelnya gini jadi misalnya Pak Suyono adalah presenter gitu ya Pak Bapak menyalakan webcam Bapak share presentasi gitu nah itu nggak langsung on air ke semua orang jadi producer ini tugasnya adalah memilih konten mana yang akan on air jadi setelah live eventnya di start berjalan si producernya ini milih oh saya mau menayangkan slide-nya Pak Suyono tapi webcamnya saya mau menayangkan webcamnya Bu Masya juga gitu jadi producer ini yang milih konten yang akan on air ke audience gitu ke attendinya nah jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya yang cuma mau create gitu ya cuma mau create tapi setidaknya mungkin untuk orang yang create live event lalu orang yang jadi presenter-presenter gitu itu menggunakan Microsoft 365 A3 juga gitu jadi menggunakan akun tersebut supaya bisa masuk gitu sebagai presenter atau sebagai producer jelas jelas jadi contoh kalau kita mau beli tambahan 10 M365 A3 pun juga bisa sebenarnya ya bisa oke jelas jelas oke terima kasih dari Bapak Suyono dan Ibu Masya dari pihak SMA Lokon mungkin Kayasan Pendidikan Lokon SMP Lokon atau dari SATP ingin mengajukan satu dua pertanyaan dipersilahkan boleh raise hand atau langsung buka mic silahkan terima kasih oke terima kasih disini di chat room tadi Bapak Kepala Sekolah Pak Stefanus sudah ada menanyakan tapi sudah langsung dijawab oleh Ibu Masya bahwa apakah laptop seluruh siswa juga bisa diinstal Windows S10 Education sudah dijawab langsung karena kita dibatasi oleh waktu mungkin dua pertanyaan terakhir Pak ada di yang dari Pak Octavianus Rory dan Bapak Benjamin Namsah Pak David ini dari Pak Octavianus Rory Pak David apakah upgrade M365 A3 membutuhkan standar spesifikasi perangkat tersendiri itu Pak pertanyaan dari Pak Octavianus Rory silahkan Pak David terima kasih atas waktunya Pak Nofri terima kasih juga untuk Pak Rory atas pertanyaannya oke jadi untuk upgrade M365 A3 apakah membutuhkan standar spesifikasi perangkat tersendiri nah Microsoft 365 A3 ini adalah license jadi untuk spesifikasi perangkat tersendiri itu tidak ada tentunya semuanya kompatibel ya Pak kalau dengan Microsoft 365 A3 dan tentunya kalau sebelumnya adalah Office Pro Plus artinya di dalam komputernya itu sudah misalnya sebelumnya sudah terinstall ya dengan aplikasi Microsoft Office yang paling baru juga ya betul ya Pak Suyono sebelumnya yang Pro Plus ya Pak Office 365 Pro Plus betul terima kasih konfirmasinya Pak Suyono jadi ketika sebelumnya sudah terinstall aplikasi Word PowerPoint Excel Outlook atau OneNote gitu ya dari Office Pro Plus nya ini Office Pro Plus juga include dengan Office yang paling baru gitu ya Pak nah sebenarnya kalau itu sudah berhasil terinstall tinggal diganti license dari admin pun dia tidak ada perubahan yang signifikan sih Pak karena seamless ya kalau untuk perubahan license kalau yang tadinya dari Pro Plus ke A3 ke Microsoft 365 A3 kalau yang dari offline nya gitu ya yang dari aplikasi terinstall nya gitu seamless sih nanti kekurangan-kekurangannya dia akan download in the background gitu ya tapi sebenarnya dari admin nya kalau sudah merubah license itu seamless jadi nggak perlu ada perlakuan khusus seperti install lagi download lagi nggak perlu kecuali ingin mendownload fitur-fitur Microsoft 365 A3 yang lain seperti yang tadi misalnya Intune gitu Nah Intune kan memang download aplikasinya sendiri nah itu kompatibel sih Bapak dan Ibu selama yang tadi apa namanya di Windows 10 Education gitu kalau misalnya belum tadi belum Windows 10 Education misalnya siswanya masih Windows 8 gitu nanti itu bisa karena di Microsoft 365 A3 kan include upgrade ke Windows 10 Education nanti bisa langsung upgrade saja ke Windows 10 Education supaya environment nya juga sesuai sama environment nya sekolah yang salah satu lagi yang ingin saya highlight Bapak dan Ibu mungkin nggak usah terlalu takut seperti yang kadang banyak ditanya kalau misalnya sebelumnya Windows 10 nya Pro kalau diganti ke Windows 10 Education gimana kalau misalnya yang Windows 10 Home gitu kan kalau Windows 10 Education kan jelas untung gitu ya Windows 10 Home ke Education tapi kalau misalnya Windows 10 Pro apakah kalah fiturnya sama yang Windows 10 Education nah justru disini saya highlight tidak karena kalau di Windows 10 Windows yang fiturnya paling banyak itu adalah Windows 10 Education dia include fiturnya Windows 10 Pro juga dan juga dan juga ya ada tambahannya dan juga fitur-fitur edukasinya seperti yang take a test terus pembelajaran menggunakan VR AR dan mixed reality seperti itu jadi gak usah takut Windows 10 Education gitu mungkin karena sebelumnya kan di Windows 7 gitu kalau Windows 7 gitu kan yang paling bagus Windows 7 Profesional gitu kan karena dulu belum ada Windows 7 Education nah tapi kalau yang di Windows 10 Windows 10 ini yang paling enhance fiturnya memang Windows 10 Education gitu nah ini include di dalam Microsoft 365 A3 demikian mungkin Pak Suyono mau menambahkan lagi enggak sementara sudah cukup sudah oke ya terima kasih Pak David lanjut ke pertanyaan terakhir eh kedua terakhir sini ada Pak Benyamin silahkan Pak Benyamin langsung waktunya yang terbatas iya langsung ini dua pertanyaan Pak yang pertama tadi berarti eh siswa juga harus di install Windows 10 Edu ya apakah kalau kita kan A3 1 banding 40 Pak apa yang 40 itu yang user benefit juga bisa untuk Windows Edu mengaktifkan Windows Edu satu Pak yang kedua siswa-siswa kan kebanyakan laptop-laptop sekarang sudah ada home home Windows 10 Home ya Pak terus kita update ke Windows 10 Edu nah seandainya mereka tamat nanti lisensinya gimana gitu oke makasih Pak ya silahkan Pak David terima kasih atas pertanyaannya Pak eh oke jadi kalau eh yang tadi Windows 10 Education misalnya sudah lulus nanti dia gimana nah Windows 10 Education ini agak beda eh jadi gini kalau Microsoft 365 A3 nya ini memang sifatnya subscription ketika sudah lulus mungkin subscription ke akun tersebut dihentikan gitu nah tapi kalau di Windows 10 Education jadi Windows ini kan sistem operasinya ya Pak nah Windows nya ini eh dia bisa dipakai eh selama selama-lamanya selama dia tidak di install ulang gitu Windows nya dia tetap bisa dipakai nah mungkin nanti ketika sudah selesai sudah selesai eh tahun acaran gitu ya nanti dari eh siswanya gitu kalau misalnya masih mau melanjutkan eh untuk penggunaan Windows 10 Education nya nah itu eh tinggal dilanjutkan saja tidak perlu ada ditambahkan instalasi baru atau eh harus bagaimana nanti kan ketika adminnya admin dari Lokon gitu misalnya dia kan akun Microsoft 365 A3 jika siswa tersebut gitu misalnya David David udah lulus dari Lokon nanti kan akunnya dihapus ya Pak ya dari Lokon karena kan tentu saja Lokon tidak akan eh membayar lisensinya lagi untuk siswa yang lebih lulus yang sudah lulus gitu kan nah nanti si eh David ini yang udah lulus yang akunnya sudah dihapus nah inturnya ini udah nggak mengikat lagi Pak jadi dia nggak perlu khawatir gitu Windows 10 Education akan tetap bisa digunakan karena sifatnya bukan lisens gitu nah mungkin tadi yang satu lagi pertanyaannya boleh di eh sampaikan lagi Pak kalau yang ini ada Pak satu dari yang Pak Dolfi berarti kalau mengaktifkan A3 jajat siswa harus di instalasi dengan Office A3 gitu pertanyaan dari Pak Dolfi kalau eh menggunakan A3 eh mengaktifkan A3 berarti jajat siswa harus di instalasi dengan Office A3 oh bukan eh maksudnya yang tadi pertanyaannya yang 1 banding 40 eh apakah bisa digunakan juga yang di 40 nya itu ya yang di student use benefit bisa Pak jawabannya bisa jadi eh di kampus-kampus biasanya seperti itu karena kan eh mau digunakan ya semua aplikasinya jadi eh gini basically perbandingan student use benefit ini hanya eh masalah benefit saja jadi berapa yang bayar berapa yang diberikan gratis tapi dari segi fitur bisa digunakan full Pak gitu bukan ada perbedaan karena dia akun yang dikasih gitu ya berarti dia free nggak seperti itu jadi fiturnya tetap full yang dikasih pun karena itu memang eh ada hitungannya gitu Pak jadi tetap bisa digunakan untuk yang eh 40 nya itu yang benefit itu pun fitur-fiturnya juga tetap bisa digunakan sama seperti yang 1 nya 1 banding 40 fiturnya sama oke Pak David terima kasih nah karena kita selalu dibatasi oleh waktu mungkin ada pertanyaan lain yang ingin disampaikan kontaknya Pak David kira-kira kontak kalau ada ingin bertanya Pak David Raditya bisa ditanya lewat mana nanti ya bisa di ini oke disini karena sudah jam 3 durasi kita cuma sampai jam 3 ya oh ah boleh satu pertanyaan lagi Pak David boleh Pak ya disini akan ada masalah teknis dari Pak Dolfi ya akan ada masalah teknis untuk instalasi upgrade karena siswa ada di rumah luar kota oh berarti itu pernyataan ya bukan pertanyaan oke iya mungkin pertemuan webinar kita sampai disini dulu ya kalau ada Pak Tri ada yang ingin ditambahkan terakhir Pak Tri mungkin nanti di next stepnya lagi saya mungkin bisa akan masuk ke satu sesi dimana apa yang ada di apa produk-produk apa yang kita ada untuk membantu sekolah-sekolah dalam arti bahwa kita ada ERP sistem yang dimana kita pakai Microsoft juga Microsoft GP di dimana dimana itu bisa membantu sekolah-sekolah jadi kami sekarang sudah lakukan beberapa ke beberapa sekolah mungkin nanti kedepannya bisa connect dengan aplikasi-aplikasi dari sisi Microsoftnya ya bisa terintegrasi satu dengan yang lain iya Pak nanti kita buat sesi lagi Pak ya boleh Pak boleh jadi terima kasih banyak atas atas undangannya terima kasih juga banyak atas Pak Aditya untuk Raditya ya David Raditya untuk memberikan informasi-informasi jangan sampai kapok kita ganggu terus ya Pak ya dan juga terima kasih kepada tim Pak Patry dan Pak satu lagi Pak siapa Pak Nufri ya Pak ya Pak Nufri sorry kalau salah Pak sama-sama SMA Lokon semoga memang dengan Bapak melakukan seperti ini saya yakin bahwa secara secara garis besar SMA Lokon mungkin sudah mungkin paling teratas mungkin dibandingkan yang di Jakarta pun SMA Lokon sudah memenangi dan mati step satu teknologi ahead dari yang lain-lain Pak dan itu sangat kami apresiasi Pak oke iya ya kita sudah sampai di penghujung acara webinar disampaikan banyak terima kasih untuk Bapak David Raditya Ibu Masya Bapak Siyono Wijaya dan juga disampaikan terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian pimpinan sekolah pimpinnya Yayasan dan juga rekan-rekan dari SATP yang sudah bergabung terima kasih atas kebersamaan kita mungkin di kemudian hari lagi pasti masih ada kegiatan-kegiatan seperti ini ya oke terima kasih mohon maaf jika ada salah kata dan penyebutan nama jika salah diucapkan mohon maafkan dan juga selanjutnya salam sehat semuanya sampai ketemu untuk di pertemuan berikutnya tetap semangat salam sehat salam sehat terima kasih terima kasih semuanya selamat sore selamat sore terima kasih selamat sore semuanya terima kasih terima kasih terima kasih Pak Siyono terima kasih terima kasih terima kasih Kebanggaanku, tempatku belajar Meraih prestasi, menggapai semua Cita-citaku, ayo belajar Bersama kami, diisik menghubungi Bersama kami, diisik menghubungi Kebanggaanku, tempatku belajar Terima kasih telah menonton!